Intro Pelajar SMK di Semarang, Jawa Tengah berinisial GRO 16 tahun tewas ditembak oleh Oknum Polisi Pada Minggu 24 November 2024, sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat Kasus viral ini juga ikuti kecam pakar kriminologi Universitas Diponegoro Budi Wicaksono Ia mengomentari tindakan Oknum Polisi tersebut bertentangan dengan prosedur yang berlaku dan melanggar prinsip tindakan yang tegas serta terukur Budi menekankan tembakan peringatan ditujukan memberikan jeda dalam situasi beresiko Dosen Universitas Diponegoro itu juga menambahkan polisi yang lakukan penembakan juga wajib ditindak tegas secara sanksi etik maupun jerat hukum pidana Atas kasus ini dikatakan dua siswa juga mengalami luka tembak Yakni berinisial A tertembak di bagian tangan dan es di sekitar dada Dilaporkan korban es masih dirawat secara intensif di RSUD daerah Tugurejo Sedangkan korban inisial A sudah diizinkan pulang Terima kasih telah menonton Dan di Semarang Barat Nah dalam penanganan ketiga ini ada beberapa yang kita amankan, kita periksa dan kita tetapkan sebagai tersangka Di peristiwa di Gayam Sari itu ada dua yang kita tetapkan sebagai tersangka dalam peristiwa Apa namanya, tawuran antar karya antar game ini, antar binster Kemudian di Semarang Utara itu ada korbannya tapi telakunya sementara belum di dalam proses penyelidikan Nah yang peristiwa ketiga yang terjadi di Semarang Barat itu kita melakukan pemeriksaan terhadap 12 tersangka Ulangin, 12 anak-anak yang terlibat, 4 diantaranya kita sudah tetapkan sebagai tersangka Mereka dari dua kelompok yang berbeda Geng Seroja dan Geng Tanggul Pojok Nah korban ini kebetulan dari Geng Tanggul Pojok Yang saat kedua kelompok gangster ini melakukan tawuran Kemudian muncul anggota polisi Kemudian dilakukan upaya untuk melerai Namun kemudian ternyata anggota polisi informasinya dilakukan penyerangan Sehingga dilakukan tindakan ujah Jadi penanganan terhadap ketiga peristiwa ini Saat ini sedang kita dalami Kita ungkap siapa-siapa saja yang terlibat Yang tertembak itu korban ya Yang terkena pinggunya Nah ini juga satu catatan Kita ketika dibawa ke rumah sakit Ini yang menolong justru dari kelompok lawannya Yang membawa ke rumah sakit dari kompok Seroja Makanya kemudian plus yang anggota kita ini Yang membawa ke rumah sakit karyadi Makanya sampai malam Sampai jam 10 pagi kan belum diketahui identitasnya Dari kelompok Seroja Juran tidak mengenali Nah ini ada pesan dari keluarga korban Nah terhadap peristiwa ini Mereka minta untuk tidak Ya tidak di ekspos lagi Mereka kita maklum juga Mereka sering berkabung Walaupun itu mengapa Kemudian kami minta kepada teman-teman Untuk tunda-tunda dulu Sambil juga menunggu Jangan lalu Tribun X sekarang Menghadirkan lokal Menjadi Indonesia